Intro Tidak main-main lagi Itulah yang akan dilakukan oleh Sintayong dalam menangani tim nasi Indonesia Pasalnya pasukan squad Garuda tersebut siap diberikan beberapa pelatihan cukup ekstra Apalagi untuk kelompok umur Dimana fokus Sintayong sekarang ini ada pada usia 19 tahun Yang mana squad tersebut nantinya akan diproyeksikan untuk mengikuti ajang biala dunia U20 mendatang Squad yang sebelumnya diasuh oleh Farius ini itu kabarnya akan ditangani juga oleh Sintayong Sintayong juga sudah menyiapkan beberapa rencana untuk membuat susunan pemain tim nasi Indonesia yang bagus Apalagi dalam susunan rencananya itu dia tidak tanggung-tanggung Akan membawa pasukannya hingga ke Jepang dan Eropa Seperti dikutip dari gol 5 Januari 2020 Saya akan memanggil squad tim nasi Indonesia U19 sekali lagi Dan akan membawa mereka ke turnamen di Jepang Setelah itu saya akan menggelar tesis sekali lagi dengan tim nasi U19 di Eropa Yakni di Jerman dan Belanda Jika melihat susunan rencananya tersebut cukup jelas menggambarkan bagaimana Sintayong Ingin membangun persepak bolaan Indonesia yang terorganisir Dan ia lebih memilih membawa squadnya ke luar negeri untuk mendapatkan pengalaman Soalnya tersebut terus di Youtube channel Gila Bola Tapi sebelumnya jangan lupa Klik like and subscribe dan aktifkan notificationnya ya Biar kamu gak ketinggalan update berita terbaru seputar sepak bola Sub indo by broth3rmax